Terima kasih bersama kami di seputar Bandung, Remalam. Pemirsa kanker masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Berhal dengan deteksi sejak dini, penyakit kanker dapat disembuhkan. Kini pengobatannya pun tidak hanya bersifat konvensional modern, tapi bisa juga secara tradisional dan komplementer yang terintegrasi dengan metode medis modern. Pengobatan tersebut menjadi pilihan bagi penderita kanker yang tidak bersedia di operasi dan di kemoterapi. Persepsi yang salah tentang kanker menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi penyakit ini di tengah-tengah masyarakat. Padahal dengan deteksi sejak dini, penyakit kanker dapat disembuhkan. Kini pengobatannya pun tidak hanya konvensional modern, tapi bisa juga melalui alternatif komplementer yang terintegrasi dengan metode medis modern yang dimiliki klinik utama Canon Medicine Indonesia atau CMI. Pengobatan ini menjadi pilihan bagi penderita kanker yang tidak bersedia di operasi dan di kemoterapi. Dalam peresmian klinik utama Canon Medicine Indonesia atau CMI di Jalan Tubagus, Ismail 7, Kota Bandung, Prof. Salamun Sastra mengatakan, klinik utama tersebut dirintis sejak 10 tahun lalu. Klinik CMI menerapkan metode pengobatan modern dan tradisional. Selain dengan metode komplementer alternatif yang berintegrasi dengan medis modern, CMI juga mengembangkan pelayanan biomedis berbasis metode iknusina atau pengobatan timur. Sudah ada Pak, herbal-herbal itu dari zaman dahulu. Sekarang terstruktur, sudah ada formulasinya. Ada sakit apa, ada semua. Terutama yang penting prevensi. Makanya kita sekarang, klinik ini sangat menyenangkan buat saya pribadi. Ada tempat bisa sebagai pusat untuk pendidikan, pelayanan, dan pendidikan. Sementara itu, salah satu dokter ahli kanker di klinik utama CMI menuturkan, CMI merupakan cikal bakal menuju pelayanan kesehatan yang mengacu pada peraturan pemerintah yang memperbolehkan praktik pengobatan komplementer alternatif atau tradisional berintegrasi dengan metode medis modern. Pelayanan kesehatan itu bukan hanya pengobatan secara konvensional saja, tetapi pengobatan secara tradisional dan komplementer pun, itu apabila kita integrasikan, itu akan bersinergi. Justru akan saling melengkapi. Dan ini akan mempercepat dalam penyembuhan. Dan hati-hati khususnya, karena saya pun pernah di bidang kesehatan, penyembuhan kesehatan, masyarakat juga harus jeli mana pengobatan tradisional yang memang sudah direkomendasi oleh Dinas Kesehatan. Salah satu tandanya adalah adanya STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional. Dan itu hanya berlakunya 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun harus diperbarui. Karena apa? Untuk menjaga mutu, menjaga keamanan, dan menjaga kemanfaatan dari pengobatan tradisional atau komplementer. Permen ke-1109 tahun 2007 yang diperkuat peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 yang mengatur dan melindungi keberadaan pengobatan kelompimenter alternatif dan tradisional diharapkan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pengobatan alternatif di Indonesia yang dikelola secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton!